Assalamualaikum, Hai Indonesia Nokia punya smartphone murah yang memadukan konsep jadul dengan konsep modern Nokia 2.2 Dari depan smartphone ini tampak begitu kekinian Layarnya berjenis IPS LCD dengan luas 5,71 inci beresolusi HD Plus saja Memuat konsep Pony Dot Drop tempat meletakkan kamera beresolusi 5MP Namun terdapat bezel yang agak tebal di bagian bawah tempat memuat logo Nokia Masih cukup modern jika dilihat dari depan Setelah melihat bagian belakang, kesan jadulnya pun muncul Cover berbahan plastik dengan finishing glossy Nuansa seperti ini mengingatkan saya pada Nokia Lumia 630 dulu Terdapat single camera, logo Nokia di tengah Serta speaker yang juga masih diletakkan di belakang Menariknya, back cover ini dapat dengan mudah dilepas Untuk mengakses baterai dan slot dual slim yang bersifat hybrid Urusan dapur pacu Nokia 2.2 diotaki oleh prosesor Mediatek Helio A22 Prosesor remat daya karena dibuat dengan fabrikasi 12nm Dipatukan dengan pilihan RAM 2 dan 3GB Serta memori internal 16 dan 32GB Yang dapat diekspansi melalui microSD Nokia 2.2 masih mengandalkan single camera di belakang Resolusinya 13MP f2.2 Yang punya fitur perekaman video di resolusi 1080p 30fps Dibekali dengan baterai berkapasitas 3000mAh Yang berjalan dengan sistem operasi stok Android 9 Pie Nokia 2.2 juga turut menyematkan tombol khusus Untuk mengakses Google Assistant di bagian kiri smartphone Masih menggunakan slot microUSB Namun masih punya jack audio 3.5 Nokia 2.2 mulai tersedia di India pada tanggal 11 Juni 2019 nanti Untuk varian terendahnya dijual dengan harga 6.999 rupiah Atau sekitar 1,4 juta rupiah Baiklah Meski bukan yang paling murah di kelasnya Setidaknya Nokia telah menyediakan lebih banyak pilihan kepada konsumen Setidaknya pula Ini memang langkah yang harus ditempu oleh Nokia Untuk menggait lebih banyak konsumen Lalu dengan harga segitu Apakah Nokia 2.2 layak untuk dibawa ke Indonesia? Atau masih kurang murah? Sekian info kali ini Jangan lupa like dan subscribe jika kalian memang suka Terima kasih telah menonton Afi pamit dan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton